Halo semuanya, selamat datang di INA Basketball. Pada hari ini, INA Basketball akan membahas tentang biografi dari satu-satunya pemain NBA yang berasal dari Korea Selatan, yaitu Ha Seung Jin. Mari kita langsung mulai. Ha Seung Jin lahir di kota Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 4 Agustus 1985. Ia terlahir dari keluarga yang memang telah bergelut lama di bidang olahraga basket. Ayahnya merupakan seorang mantan pemain basket profesional yang pernah membela Korea Selatan di tahun 1978. Selain ayahnya, Ha Seung Jin juga memiliki seorang saudara kandung perempuan yang bernama Ha Eon Jo. Ha Eon Jo merupakan seorang perempuan setinggi 202 cm. Saudari dari Ha Seung Jin ini juga pernah hampir masuk ke WNBA di tahun 2006. Tapi sayang, ia tidak jadi bermain di WNBA. Karena saat itu, ia tidak mendapat izin dari tim yang sedang mengontraknya untuk bermain di WNBA. Saat masih SMA, Ha bersekolah di SMA Samil Komersial. Saat itu, Ha berhasil membawa sekolahnya menjadi salah satu sekolah dengan tim basket terbaik di Korea Selatan. Ia berhasil membawa sekolahnya meraih 4 gelar juara di masa itu. Usai lulus dari SMA, Ha lanjut berkuliah di Universitas Yonsei. Saat itu, ia dan rekan setimnya berhasil membawa Universitas Yonsei menjadi juara turnamen basket nasional Korea Selatan. Saat itu, Ha mencatatkan rata-rata 12,6 poin per game, 8,6 rebounds per game, dan 1,6 blocks per game. Usai selesai bermain di kampus, Ha pun memutuskan untuk terbang ke Amerika Serikat. Ha tiba di Amerika Serikat pada tahun 2004. Di sana, ia dan agennya sedang sibuk untuk bersiap menyambut NBA Draft 2004. Sebelum bermain di NBA, Ha sempat bermain untuk klub Portland Rain yang berlaga di American Basketball Association. Usai bermain sebentar di Portland Rain, Ha pun kemudian mengikuti gelaran NBA Draft 2004. Di sana, Ha terpilih di urutan ke-46 oleh tim Portland Trail Blazers. Ia memulai debutnya bersama Portland pada tanggal 7 Januari 2004. Saat itu, Ha hanya dimainkan selama 1 menit 11 detik, dan tidak berhasil mencetak apapun. Ha baru mencetak poin pertamanya di NBA pada pertandingannya yang ke-6, yaitu pada tanggal 12 Maret 2005. Saat itu, ia hanya bermain selama 52 detik, namun berhasil mencetak 2 poin dengan field goal percentage sebesar 50%. Pertandingan terbaiknya bersama Portland Trail Blazers di musim 2004-2005 adalah pada tanggal 20 April 2005. Saat itu, pelatih dari Portland memberi kesempatan kepada Ha untuk bermain cukup lama. Ha bermain selama 23 menit, dan berhasil membukukan 13 poins dan 5 rebounds, dengan field goal percentage yang sangat baik, yaitu sebesar 85%. Ha menyelesaikan musim pertamanya di NBA dengan mencatatkan rata-rata 1,4 poin per game, 0,9 rebounds per game, dan 0,3 blocks per game. Meskipun tidak tampil terlalu bagus, Portland rupanya masih memberi kesempatan kepada Ha untuk bermain kembali di NBA. Ha pun kemudian kembali tampil di NBA musim 2005-2006. Ha tidak terlalu menunjukkan banyak peningkatan di musim keduanya ini. Di musim keduanya, ia hanya mampu mencatatkan rata-rata 1,6 poins per game, 1,8 rebounds per game, dan 0,3 blocks per game. Musim 2005-2006 pun menjadi musim terakhirnya bersama Portland Trail Blazers. Pada tanggal 31 Juli 2006, Portland Trail Blazers menukar Ha Seyong Jin, Steve Black, dan Brian Skinner untuk mendapatkan Jamal Magloire. Saat itu, Ha sempat resmi menjadi pemain dari Milwaukee Bucks. Namun sayangnya, hal tersebut tidak bertahan lama, karena Milwaukee Bucks melepas Ha sebelum NBA musim 2006-2007 dimulai. Meskipun telah dibuang oleh dua tim NBA, Ha rupanya belum melepas niatnya untuk tetap dapat bermain di NBA. Ha pun kemudian bergabung dengan tim Anaheim Arsenal yang berlaga di NBA D-League. Anaheim Arsenal sendiri merupakan sebuah tim yang masih memiliki hubungan dengan Los Angeles Clippers. Sayangnya, Ha tidak mampu menunjukkan performa yang memuaskan di NBA D-League. Dengan rata-rata waktu bermain 12,5 minit per game, Ha hanya mampu mencatatkan rata-rata 2,7 points per game, 2,8 rebounds per game, dengan fifth goal percentage yang hanya sebesar 41%. Dan ia juga mencatatkan rata-rata 2 falls per game, yang mana sangat tidak bagus untuk seorang pemain yang hanya bermain selama 12 minit per game. Ngomong-ngomong, sebelum kita membahas tentang karirnya setelah keluar dari basket Amerika, saya ingin menceritakan sebuah kejadian pertengkaran yang pernah terjadi saat Ha Seyong Jin masih bermain di Portland Trail Blazers. Saat itu, terdapat sesi sparring antar sesama pemain Portland Trail Blazers. Saat sparring tersebut, terdapat seorang pemain basket setinggi 222 cm asal Bosnia yang bernama Nedzat Simanovic. Ha sebenarnya merupakan rekan satu tim di Portland Trail Blazers dengan Nedzat. Tetapi pada saat itu, mereka terlibat pertengkaran besar. Saat itu, Ha menabok bola yang dipegang Nedzat dengan sangat kencang, sehingga membuat Nedzat geram. Nedzat pun kemudian melontarkan kata-kata kasar kepada Ha, dan setelah perkataan itu, mereka pun bertengkar. Untuk informasi, Nedzat memiliki tinggi 222 cm, dan Ha Seyong Jin memiliki tinggi 221 cm. Jadi, pertengkaran yang terjadi antara dua raksasa ini jelas merupakan pertengkaran yang sangat sulit untuk dipisahkan. Singkat cerita, akhirnya para pemain dan staff dari Portland berhasil memisahkan mereka berdua. Namun, tak lama setelahnya, pertengkaran kembali terjadi. Ha saat itu mengambil sebuah tongkat kayu, dan memukul Nedzat. Saat itu, tulang rusuk dari Nedzat terkena pukul oleh tongkat kayu tersebut, dan ia pun mengalami sedikit cedera. Sekarang, kita membahas nasib Ha Seyong Jin, usai hijrah dari Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Ha kembali bermain di negara asalnya, Korea Selatan, tepatnya untuk klub Jeonju KCC Aegis. Selama bermain bersama Jeonju KCC Aegis, Ha berhasil mendapatkan dua gelar juara, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Oh iya, ngomong-ngomong, Ha Seyong Jin ini juga pernah bermain melawan salah satu klub basket terkenal di Indonesia, yaitu Satria Muda Pertamina pada tanggal 21 September 2017 yang lalu. Saat itu, tim yang dibela oleh Ha berhasil mengalahkan Satria Muda dengan skor 97-65. Saat ini, Ha sudah tidak bermain basket profesional lagi. Ia memutuskan untuk pensiun dari dunia basket profesional semenjak tahun 2019. Saat ini, Ha sedang disibukan dengan tampil di dunia entertainment. Ia beberapa kali tampil di acara TV Korea Selatan. Ia juga memiliki sebuah YouTube channel yang bernama Seyong Jin Ha, dan YouTube channelnya masih aktif sampai saat ini. Baiklah, sekian video pada hari ini tentang pemain NBA asal Korea Selatan, Ha Seyong Jin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.